Intro Halo Sobat Sar, berjumpa kembali dengan saya Yuna dari kantor pencarian dan pertolongan pangkal pinang di Hike Rike Basarnas pekan ini Kami menyediakan informasi khusus untuk Anda 1 September 2023 Basarnas ikuti apel gelar Pasukan Pengamanan KTT ASEAN ke-43 Jakarta 1 September 2023 Hilang saat memperbaiki mesin tambang Tim Sar, Cianjur Cianjur, Jawa Barat 2 September 2023 Tim Sar lakukan upaya Mendefak terhadap POB MP Blue Ridge, Benoa, Bali 3 September 2023 Dukung KTT ke-43 ASEAN Basarnas siagakan 2 unit helikopter Jakarta 3 September 2023 Tim Sar gabungan temukan korban tenggelam di Curug Cigamea Dalam kondisi meninggal dunia Bogor 4 September 2023 Tersesat di hutan 3 orang warga Mataram berhasil diselamatkan Lombok Barat Musa Tenggara Barat 4 September 2023 Latihan evakuasi medis udara Dukung KTT ASEAN ke-43 Halim, Jakarta Hari ini, mulai dari pagi hari ini Kami bergeser dari Lanuratang Sanjaya Bogor Untuk melaksanakan stand-by Dalam rangka kegiatan PAM KTT ASEAN Yang dilaksanakan di Jakarta 4 September 2023 Basarnas menerima BKN Award 2023 Kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik Jakarta 4 September 2023 4 September 2023 Antisipasi kecelakaan kerja Kantor SAR Bandung Lakukan pelatihan K3 Bandung, Jawa Barat 4 September 2023 Tim SAR Gabungan berhasil menemukan bocah tenggelam di Sungai Berantas Malang, Jawa Timur 5 September 2023 Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiap Siagan Pimpin Rapat Pembahasan Rencana Nasional Pencarian dan Pertolongan Bersama Kementerian dan Lembaga Jakarta 5 September 2023 Tim SAR Evakuasi Penambang Tertimbun Material di Tambang Suwawa Bone Bolango, Gorontalo 5 September 2023 Mati mesin di perairan barat Tusa Kambangan 5 ABK KM Aviano berhasil diselamatkan Cilacap, Jawa Tengah 6 September 2023 Tim SAR Gabungan berhasil selamatkan pria yang hilang 4 hari di hutan Jagebok Merauke, Papua Selatan 6 September 2023 Basarnas bersama 5 Kementerian dan Lembaga Gandeng BSSN Launching CSIRT Depok, Jawa Barat Ulangi 6 September 2023 Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Buka Raker Pembinaan Tenaga Tahun 2023 Bandung, Jawa Barat Berhasil selamatkan pria yang hilang 4 hari di hutan Jagebok Berhasil selamatkan pria yang hilang 4 hari di hutan Jagebok 7 September 2023 Pelantikan Pegawai JFT dan P3K Basarnas, Jakarta 7 September 2023 Berhasil selamatkan pria yang hilang 3 hari di hutan Jagebok 7 September 2023 Jakarta Demikian yang dapat kami sampaikan Kecilakan dan musibat dapat terjadi kapanpun dan dimanapun Kita putamakan keselamatan Saya dan kru yang bertugas Sampai tendur diri Sampai bertemu di Highlight Basarnas selanjutnya Salam Afiknam Jagat Semagram